Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kepanggih malih, kali kulo buhandri Wonten ing pelajaran posajawi Nah, mbak mas kelas kawan Dinten menikah, sehat setanten gih Mantun PTS, ya nopo kabare Sehat-sehat gih, alhamdulillah Mungkin-mungkin tansah bina dengan kesehatan Lan, tasi semangat, sinau Dinten menikah kita pada sinau Ulangan sekawan Inggih menikah, materi, serga, makaryo Nah, saat terenye kita sinau Monggo, kita sedoyo Berdoa rumi, sikap berdoa Ya, tangannya ke depan Tundukan kepala, pejangkan mata Buhandri pimpin Ila hadratin nabi Mustafa Muhammadin salallahu alaihi wasalam Wa ala alihi wa ashabihi wa ahli albaytil iram Ila hadrati seh Hasim Asari Ila hadrati seh Abdul Qadir Jailani Ila muassasa ta'limiyah Kabonsari wa talamidina Wa asadidina Wa walidina al-fatihah A'udu billahi minash shaytanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Malik yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Iyadina siraata al-mustakim Siraata al-ladin an'amta alayhim Ghoiril mawdub alayhim Ghoiril mawdub alayhim Waladdaalim Amin Raditubillahi rabbah Wabil islami dina Wabimuhammadin nabiya wa rasulah Rabbi zidani ilma Warzuqani fahma Amin ya rabbal alamin Kita lanjutkan Salawat Maria Allahumma sali salatan Kamilatan wasalim salaman Taman ala sayyidina Muhammadin illadhi Tanhallu bihi al-uqadu wa tanfariju bihi al-qurabu Wa tuqada bihi al-hawaiju wa tunalu bihi al-rag'ibu Wahusnul khawatimi wa yustaskal ghamamu Bi wajihil karim wa ala alihi wa sahbihi Fi kulli lamhati wa nafasim Wa nafasim biadadhi kulli ma'lumillah Alhamdulillah Sembun berdoa Nah Saat menikah Kita belajar Nah Napa sih Manfaat Si nao babakan menikah Nah Babakan menikah Kita sedih ya Saget Ngenang Memahami Dan mengidentifikasi Tekst narasi Kalian deskripsi Teman ini Jintan menikah Menikah Sregep makaryo Nah Makaryo ini ku Napa sih Nah makaryo ini ku Bekerja atau Menghasilkan Sesuatu Nah Bekerja Pakaryan Nah pakaryan atau pekerjaan Nah Poro leluhur Kita Nah Panjen wis kondang Minongko bebraian Singtoto Tatas titi Tetis Yen makaryo Nah Para leluhur kita itu Kalau bekerja Itu Sangat Sangat Bertanggung jawab Sekali Teliti Kemudian Sangat Bertanggung jawab Nah Menikah Wanten Jenis-jenis Pakaryan Jenis-jenis Pakaryan Atau pekerjaan Wanten Yang Wanten Yang Bahasa Jawi Nah Mungkin Wanten Beberapa Sing Sampun Kakak-kakak Ngerteni Nah Nomor setunggal Bakul 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 Yang Menikah Wang Sing Penggawaian Dolan Wang Sing Penggawaian Dolan Disebut Bakul Nah Ngertan Nomor Kalian Yang Menikah Belandong Nah Belandong Yang Menikah Tukang Negar Kayu Nah Nomor Tiga Yang Menikah Dalang Nah Sampun Pernah Mersani Wayang Nah Dalang Ingeh Menikah Tiang Engkang Panggawaian Ngelako Akan Wayang Nah Lajeng Wanten Engkang Dipon Wasani Juru Kunci Nah Juru Kunci Ingeh Menikah Tukang Rumat Pasarian Nah Berarti Bersih-bersih Makam Nah Wanten Rumput Nopo Kotoran Disapo Dan Sepagainya Kemudian Ngerumat Engkang Papan Yang Didamel Madusi Napa Engkang Sampun Meninggal Nah Menikah Nah Ini Juru Kunci Nah Lajeng Wanten Engkang Dipon Wastani Kundi Kundi Ingeh Menikah Tukang Gawih Gerabah Nah Gerabah Niku Napa Ma Want Nah Gerabah Wanten Kerajinan Fast Engkang Saking Tanah Liat Kemudian Wanten Pot Saking Tanah Liat Dan sebagainya Bisa Nah Seperti namanya Orang Yang Membuat Atau Untuk Untuk Uang Seng Gawih Niku Dipon Wasani Kundi Nah Lajeng Wanten Kusir Nah Kusir Ingemen Niko Tukang Ngelako Ake Kereta Kutawi Dokar Nah Terus Tasek Katah Malih Pak Pakarian Paling Sampian Ngesampun Mangartosi Pilot Niku Tukang Lako Ake Pesawat Wanten Guru Nah Seperti Beguru Nah Menyampaikan Ilmu Kemudian Wanten Malih Tani Nah Tani Berarti Biasanya Bertani Atau Nanam Menanam Sayur Menanam Padi Dan Sebagainya Kemudian Wanten Nengkang Dipon Wastani Nahkoda Nahkoda Tukang Nopo Ngelako Ake Nopo Niku Ngelako Ake Kapal Kemudian Wanten Malih Tasek Katah Sampian Sampun Mangartosi Nahkoda Nahjeng Kita Bahas Teks Narasi Nah Teks Narasi Niku Nopo Sih Nah Teks Narasi Nih 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 Teks Kan Ngaragi Lelakon Utawa Kedatian Anut Urutan Waktu Kronologis Ono Parogo Ono Latar Lan Alur Minggu Sak Derengin Apa Ulangan Sak Derengin Niki Wanderi Ngesampuan Rangan Unsur Intrinsik Nah Unsur Intrinsik Unsur Intrinsik Wanten Apa Wanten Parogo Wanten Latar Wanten Alur Nah Wanten Aman Dan sebagainya Nah Teks Narasi Meniko Teks Kan Ngaragi Lelakon Utawa Ketatian Anut Urutan Waktu Kronologis Di dalam Ceritanya Ini Atau Di dalam Paragrafnya Ini Wanten Atau Ada Parogo Ada Tokohnya Ada Latarnya Lan Ada Alurnya Lanjut Materi Titiane Teks Narasi Titiane Wanten Setunggal Ngan Darake Lelakon Utawa Ketatian Nah Nomor Kale Ono Paragoni Ada Orang Yang Diceritakan Di dalam Paragraf Itu Jadi Teks Narasi Itu Paragraf Narasi Itu Di dalam Satu Paragraf Itu Diceritakan Menceritakan Lelakon Atau Kejadian Kemudian Di dalamnya Ada Paragoni Nah Atau Ada Orang Yang Diceritakan Kemudian Wanten Latar Panggonan Latar Atau Panggonan Tempatin Dendi Nah Kemudian Alure Cerita Jelas Alure Maju Atau Mundur Nah Jelas Kemudian Materi Selanjutnya Teks Deskripsi Teks Utawi Deskripsi Tulisan Seng Gagasan Pokok Di Andarake Kanti Coro Gambar Objek Utawa Panggonan Utawa Ketadean Nganti Seng Mojo Rumongso Koyok Nyawang Terungo Ake Lan Raksa Ake Utawa Ngalami Dewi Objek Seng Digambar Ake Penulis Nah Seperti Itu Jadi Teks Deskripsi Ini Menceritakan Suatu Tempat Sampai Orang Yang Membaca Itu Seperti Terbang Atau Berada Di Tempat Yang Diceritakan Tersebut Lajem Titian Teks Deskripsi Nah Titian Gampang Pokoknya Kalau Teks Deskripsi Berarti Menceritakan Apa Menceritakan Objek Atau Panggonan Atau Kejadian Jadi Di Dalam Karangan Deskripsi Itu Pasti Menceritakan Suatu Tempat Atau Panggonan Nah Itu Namanya Karangan Deskripsi Dijabarkan Misalnya Contoh Seperti Misalnya Bu Andri Mau Menceritakan M.Islamiah Berarti Sekolah M.Islamiah Dari awal Sampai Akhir Diceritakan Bagaimana Bagaimana Menyusun Teks Narasi Apa Nyusun Teks Narasi Nah Caranya Nyusun Teks Narasi Teks Narasi Kasusun Kanti Menggunakan Rumus 5W 1H Nah 5W 1H Seperti Ini What Apa Where Dendi When Kapan Who Sopo Why Apa Kenapa Nah How Kepie Ya Apa Ya Apa Si Ceritani Apa Si Dicerita Ake Dendi Ceritani Kapan Ceritani Sopo Seng Diceritani Wai Apa Kok Diceritani Nah Nah Niki Pajeng Nyusun Teks Narasi Yang Pertama Ya Yang Solono Teks 5W 1H Itu Tadi Dulu Baru Nomor Kalih Rancang Kedatean Penting Seng Arap Kok Ceritake Ganti Wujud Seng Malur Nah Yang Nomor Tiga Rincinan Kedatean Penting Dati Kedatean Cili Nomor Sekawan Maka Rake Dati Teks Narasi Sak Wujud Sak Utuhe Ojo Lali Gatik No Ejaan Lantoto Tulisane Nge Bahasa Nulis Karangan Jawa Ya Jawa Bahasanya Jawa Kabe Ojo Di Dalam Karangan Bahasa Jawa Mero Dek Jerone Ono Bahasa Indonesia Kemudian Ada Kata-kata Sik Mboten Jelas Mboten Pas Dipas Pas No Mekso Nah Nggak Oleh Jadi Kudu Ditotong Kenapa Buhandri Menerangkannya Sekarang Buhandri Sama Bahasa Indonesia Jelas Tapi Ini bukan Karangan Ini Menyampaikan Kesampean Biar Lebih Jelas Jadi Buhandri Menerangkan Dari Awal Sampai Akhir Wanten Campur Bahasa Indonesia Bahasa Indonesia Bahasa Indonesia Kalau Buhandri Jawa Bu Lanjut Tulad Dane Yuk Contohi Tuladau Tawa Contohi Nyusun Nyusun Karangan Narasi Nah Ini Yang pertama Buhandri Misalnya Pengen Menceritakan Apa Apa Kegahasan pokoknya Cerita Pasukan Kuning Engen Di Eng Embong Kapan Dino Senin Wayah Esok Sopo Paragone Pak Yanto Kepie Cerita Cerita Diandara Kanti Urutan Waktu Nah Dan Kedade Contoh Kayak Setelah Setelah Membuat Sekema Tadi Cerita Ini Sa Uwesesoboh Pak Oh Buhandri Nulisnya Pak Yanto Tidak Buhandri Uwong Pak Govar Siap Siap Budal Pak Yanto Tadi Buhandri Tuliskan Di awal Tadi Pak Yanto Sa Uwesesoboh Pak Yanto Siap Budal Mudun Nang Embong Nganggu Seragam Kuning Uwong Uwong Nyebut Panjen Ngane Pasukan Kuning Kanti Sabar Lantelaten Nya Poni Embong Resik Resik Kanggu Endahe Kuto Uwong Utowore Resik Dilebo Ake Onok Ranjang Sampah Keringet Kang Drodos Nelesi Rasu Ane Orang Ngilangi Semangat Juwangi Tadi Pasukan Kuning Yang diceritakan Adalah Pasukan Kuning Pasukan Kuning Yang diceritakan Pak Yanto Nah disini Buantri Pak Gopar Ya Pak Gopar Kalau dalam cerita ini Tadi Nah Tapi tadi Buantri Keliru Nulisnya Di awal Boleh Siapa aja Pokoknya Pak Sopo Nah itu Dari Skema Dari Alur Buatnya What Apa Membuat Dari Membuat Awalnya Tadi Urutannya Pertanyaan Pertanyaan 5W1H Tadi Setelah itu Di Nah Seperti ini Nah Itu Kemudian Dikembangkan Menjadi Satu ceritanya Ini Tadi Nah Sama Nah Seperti itu Jadi Dibuat Rancangannya Dulu Baru Dikembangkan Dalam Satu paragraf Gitu Loh Maksudnya Bu Andri Nah Seperti ini Bajeng Yosun Teks Narasi Sampun 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 Diterangkan Sampun 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 Pulau Nikoi Ono Yang Telatah Kepulauan Riau Pulau Ikundu Ini Kedatean Kang Alami Lan Bebas Polusi Pulau Ikundu Ini Segorok Kang Pasir Putih Lan Karang Werno Werni Pulau Nikoi Ugon Dueni Pemandangan Alas Ijoro Yoroyo Lansupur Witwitan Asli Mwenehi Panggonan Kanggong Iyoporo Kewan Lokal Ini Contoh Teks Deskripsi Ya Nah Kenapa Ya Yang Dijeritakan Adalah Suatu Tempat Atau Objek Pulau Nikoi Nah Caranya Sama saja Sebenarnya Hanya Kita membuat Rancangannya Yang diceritakan Atau dikembangkan Adalah Suatu Tempat Ambil Objeknya Dulu Pengen Membuat Menceritakan Tempat Apa Misalnya Pulau Nikoi Yang Seperti Bu Andri Ceritakan Ini Pulau Nikoi Kepulauan Riau Kepulauan Riau Keindahan Alamilan Bebas Polusi Seperti Itu Ada Suatu Tempat Yang Menarik Kemudian Sampai Ceritakan Coba Bu Andri Ceritakan Bu Andri Contohkan Lagi Suatu Tempat Yang Pasti Semen Sudah Mengenalnya Seperti Kuto Malang Wis Kawentar Soko Ngendi Wis Kawentar Berarti Sudah Terkenal Sampai Mana-mana Soko Ngendi Taman Budaya Museum Berawijaya Minongko Aset Pariwisata Tempe Sanan Keripe Kentang Apel Kompor Keripe Keramik Yang Dinoyo Wisma Boga Yo Anyakapi Oppomanek Kelebalbalan Arema Ugo Persema Wis Kaloko Eng Saking Teng Nagari Nah Seperti itu Berarti Kita Ini Bu Andri Cetekan Apa Ceritakan Kota Malang Punya Apa Saja Kota Malang Seperti itu Punya Arema Punya Kelebalbalan Kemudian Punya Tempe Sanan Punya Apa Lagi Ada Apanya Lagi Sesuatu Yang Ingin Sampaian Ceritakan Kembangkan Ceritakan Namanya Text Deskripsi Contoh Text Deskripsi Menceritakan Suatu Tempat Cekap Semantan Bu Andri Nyuan Agung Yang Pangasami Minta Maaf Kalau Ada Beberapa Yang Salah Ucap Nah Tapi Semoga Ini Manfaat Gangge Sampaian Sedanten Sak Daringnya Kita Tutup Sinau Yang Dintem Meniko Monggo Kita Sedayo Dedongo Rumien Nah Kita Maos Doa Kafaratul Majlis Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu Allah Ilaha Illa Anta Astaghfiruka Wa Atubu Ilaik Walhamdulillah Hirabilalamin Alhamdulillah Hirabilalamin Dintem Meniko Kita Sedayo Saket Sinau Bohoso Jawi Muki-muki Kita Saket Kepang Gih Lontan Yang Sekolahan Cepat-cepat Gih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Maturnu Mirjel Sjee Samai Muki Internet Saka Sarko Sarko Sun